Wago Kuala Tungkal dihebohkan dengan adonyo sekot lelaki parubaya mendadak meninggal dunia di tepi jalan. Tidak ada wago yang berani menolong korban. Hingga akhirnya korban dievakuasi tim medis berAPD lengkap. Kamis 14 Mei sore Wago Kuala Tungkal dihebohkan dengan adonyo sekot lelaki parubaya mendadak meninggal dunia di tepi jalan. Tempatnya di kawasan jalan Asia Pasar Kuala Tungkal. Di tengah pandemi virus corona saat ikut tidak ada wago yang berani menolong korban. Wago khawatir jika korban terjangkit virus corona. Berita adonyo wago yang meninggal dunia dengan cepat viral di media sosial. Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Guntur Saputro turun langsung ke lokasi. Tenaga medis menggunakan alat pelindung diri lengkap, diterjunkan untuk mengevakuasi jenazah. Petugas juga melakukan penyemprotan disimpektan di lokasi kejadian dan sepeda motor korban. Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Guntur menjelaskan, korban diketahui bernama Misti berumur 60 tahun wago kecamatan Pangabuan. Tidak ada tanda kekerasan di tubuh korban. Korban diduga meninggal dunia karena sakit yang dideritonya. Selain itu, dari pantauan CCTV milik wago sekitar dan keterangan saksi di TKP. Sebelum meninggal, korban sempat terjatuh dari motor. Usai dilakukan evakuasi oleh tim medis, tim petir dari Polres Tanjung Barat menghubungi kerabat terdekat korban. Selanjutnya korban diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. 15 kita mendapatkan informasi ada seseorang yang terbeda di perjalanan juga karena sakit dan langsung kita datangi peserta tim medis dan tim petir dengan kelengkapan hampir yang ada. Karena informasi yang kita dapatkan, yang bersama sudah dalam keadaan negara dunia. Namun warga sekitar merasa khawatir dengan situasi panah di kompet ini kan. Kita lihat perubahan yang tiba-tiba tidak berdada, tidak mereka khawatir mengevaluasi. Kita bersama tim medis, tugas yang mengevaluasi dan mengevaluasi terhadap jauh semarai. Terima kasih telah menonton!